Assalamualaikum keluarga onlineku Stok daging masih banyak atau sudah ludes nih? Hati-hati kolesterol ya Lebaran seru jika kita berkumpul bareng keluarga Pakan daging, ngobrol, makan bakar, seru banget guys Dan hari ini aku mau ke keluarga asyik guys Pakan daging, bareng sama pipi, bunda, arci, arsa, jia, dan lain-lain Ada banyak demis ini masakannya Yang penting sebenarnya bukan masakannya Tapi kehangatan dan kebersamaan keluarganya Tapi guys, pas aku kesana Tiba-tiba ada seorang ibu yang nyamperin aku Untuk minta oksigen Yang anaknya sedang dalam kondisi yang memprihatinkan Apa yang ibu ini sampaikan guys? Subscribe dulu belum subscribe Kita doa untuk Indonesia bisa bangkit Selamat menonton, enjoy! Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku Sampai di apartemennya Bunda dan Pipi Aku senang banget guys, akhirnya suami aku nyetia Iya, enak banget nyetir mobilnya istri guys Oke, jadi kita masuk Tidak, enak banget nyetir mobil baru terus Kita masuk ke Rami Idul Adha, gimana sih? Ah, mobil baru itu yang lainnya dipakir Ini kiri kan? Iya, tapi kita parkir Mau barang dulu sama Pipi Bunda, selamat barang Selamat menang! Selamat menang! Oh, Furman! Apa yang? Ini kan sama Arsi? Arsi? Iya Lai ngapain? Lagi! Lagi! Lagi menanggain tugas Oke, selamat menanggain tugas Arsi Lagi nungguin yang sholat Sebenarnya aku sholat dari Luan Atau Pipi Jadi sekarang mau makan Tapi nungguin mereka gitu Aku suruh sholat terus Yang tenang Hatinya Iya kan guys? Bebaran terbentar Lagi Kan udah berbaran Uuuuh, ada sembuh ini Udah banyak Ini ada lidah nih Maksudnya banyak gak lidah? Beli juga enak mas Enak mas Enak mas Ini enak Ini enak Itu santai nya juga enak loh Itu yang baru sekali Gue udah mau buat Hehehe Hai guys Bukan Belawaran itu Belawaran itu Hehehe Apa? Turun bulong Ini bawah Torpedo 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 ada gak bu? Ya itu Torpedo itu enak Tapi harus pakai Ini Wah Torpedo Torpedo gue Bukan Torpedo Torpedo taruh Ini aset ya Nanti jual Torpedo Itu eder Hahaha Cerду Torpedo Torpedo Kepasin kita makannya di mana ya? Gar cupboard Masin Nere ήσ Tammy aku kosong lapinya gimana? di rumah jadi aku kosong lapi terus nere malam-malam kan? oh my god, how are you? ganteng pang bohong lagi ke rumah udah malam udah ketiduran di sopak, jam 2 malam sedia, belum nanti samamu aku hadir selamanya hingga akhir terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku hati enak ya? nih, biar adik kita tetep sehat ya guys udah lebih sehat dari lu iya lah, iya lah iya lah selam lah, kutlah banget nih bunda hidangannya terima kasih ini ikan ini paling enak sih kenapa nih ini? ikan tongkol lalu sekandar, itu dari aku ya? tangkap ya, tokoh Torik paling suka yang mana, Rik? semuanya, semuanya kamu mending makan ikan deh dan micinmu dia tuh aneh ya nasinya habis, lauknya enggak iya, kalau aku tuh nasinya habis, lauknya enggak tapi kalau aku suapin tuh nambahnya 2 kali kalau Aurel kebaikannya bun nasinya ada, lauknya habis nah, ada lagi bunya yang lebih keren Torik nasi habis, lauk habis sampai tulang-tulangnya dia makan iya kenapa ibu? saya butuh bantuan pak anak saya sakit sakitnya apa ibu ini? covid? sakit bukan pak anak saya sakit dari usia 7 bulan lehernya dibolongin karena kan memang penyumbitan pernapasan napas saya enggak lihat hidung cuma dari leher dia nafas selang ini pak lihat lehernya sudah dibolongin demi Allah saya enggak berbohong ini anak saya saya butuh bantuan anak di mana nih sekarang? di Bintaro, di rumah saya enggak bawa ke rumah sakit karena saya belum berbivcs jadi saya enggak bisa bawa ke rumah sakit cuma bertahan lewat oksigen aja setiap hari ini oksigennya ibu? iya, ada 2 di rumah pak sekarang oksigennya enggak ada? isinya enggak ada oksigennya ada tapi isinya enggak ada oksigen setiap hari 70 ribu tempat isinya ada tapi sekarang? tempat isi dekat rumah ada saya hanya nyari berapa tempat saya punya 3 tempat bisa ngisi ibu? bisa untuk ngisi 3 tempat saya ada cadangan setiap tempat saya jelajahi enggak kehabisan? insya Allah saya cari pak walaupun kehabisan saya cari kemana aja ada punya tabungnya aja ibu? saya punya tabungnya aja tapi untuk isinya saya enggak 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 ada biayanya pak saya enggak punya biayanya obat-obat uap juga saya enggak punya anak saya coba bertahan lewat oksigen aja harusnya dia butuh obat dalam kayak obat nebulizer kan obat uap setiap hari terus obat jantungnya karena saya udah enggak mampus biarin aja cuma saya bertahan lewat saya udah minta-minta bantuan lewat postingan teman-teman udah ada yang ngasih 100 tapi enggak cukup jadi saya cuman berusaha saya datangin orang yang benar-benar bisa nolongin saya ya bapak ya mungkin mbak ibu hong rafiam tapi saya enggak bisa enggak ketemu-temu suami ibu gimana? saya udah bisa pak saya digantung hidup sendiri ada perceraian saya sama ibu saya tinggal sama kakak setia yang di rumah yang kekurangan saya juga mau pak kerja ibu dimana? saya coba mendagang di rumah dagang apa? dagang es dagang telur minyak jadi sekarang ibu enggak ada dana buat anak ada dana buat medis tapi dari bantuan dari pemerintah dari BPJS ada? enggak ada enggak ada yang bantuin saya parla BPJS nya ada? BPJS tapi yang bayar bukan yang gratis udah coba dirubah enggak bisa enggak bisa di pangkerang yang gratis jadi ibu enggak adanya buat dana ini ya? oksigen enggak ada dana oksigen sama beli obat nebulizer pak nebulizer itu apa? anak setiap hari sama obat dalam karena anaknya enggak diobatin obat dalam dia cuma bertahan di oksigen aja kemarin yang ini yang operasi ini siapa? RCM terus abis itu? udah gitu nunggu sampai 8 tahun nunggu perkembangan dia bisa nafas sendiri katanya saya coba-coba anak saya enggak ada perkembangan enggak ada enggak bisa nafas dulu operasi disana karena apa? karena penyempitan ada penyempitan jadi nafas sudah enggak nafas kesini mau kamu diambil tindakan dibolongin trichostomy udah gini ibu sekarang Bapak mau ke rumah saya sebagai bukti biar enggak apa-apa saya percaya sama ibu karena sekarang kita lagi PPKM jadi tim saya ngambil duit ya buat oksigen anak ibu mungkin 2 bulan ke depan ya Bapak datang ke rumah saya aja biar Bapak percaya enggak apa-apa nanti saya percaya sama ibu ada Allah subhanahu wa ta'ala ya Pak iya ada Allah kalau yang penting kalau ibu saya melihat ibu ya saya yakin ibu enggak enggak boong-boong ini cerita bener ibu bukti saya ada di sini Pak oke kalau enggak percaya akan datang ke rumah bentar ya ibu tunggu sebentar ya gimana rumahnya ibu saya di Bintar Bondok-Betong dari sini ibu tahu rumah ini dari mana? saya nanya-nanya saya nanya-nanya sama tukang gojek dulu kan saya udah pernah tempat tanya ketemu Bapak sekuriti ya Pak Bapak nyatut nomor saya ada tapi memang bu bukannya gimana-gimana ya ibu tapi memang biasanya kalau ke rumah ibu mau ke rumah siapapun pastikan pastikan orangnya juga gimana mungkin istilahnya kita akan nolong ya insya Allah bu kita pasti nyisihin rezeki kita buat nolong tapi biasanya kalau ke rumah namanya kan lebih baik pada privasinya dan ada tanggung jawab sama orang sekitar mungkin itu kenapa ibu kan udah nyamperin ke banyak rumah artis nggak ada yang nggak ada yang keluar bukan berarti mereka nggak care tapi kan itu rumah mereka soalnya bu tapi ibu tunggu sebentar ya sebentar ya terima kasih banyak ya tunggu sebentar ibu oke gini yang penting kita semua doa untuk kesehatan anak ibu ya semoga habis ini ya dapat pertolongan dari Allah banyak berdoa ibu jangan lupa sholat banyak berdoa karena di dunia ini semua tergantung Tuhan kalau Tuhan mau bantu anak ibu insya Allah semuanya selamat kita manusia cuma bisa berusaha semuanya Tuhan yang menentukan oke ibu jadi nggak ada yang bisa nolongin kita lagi di muka bumi ini selain Allah ya ibu pokoknya ibu yakin sama Tuhan yakin sama Allah rezeki udah Allah yang atur ya semoga kita coba bantu segini untuk mungkin oksigen anak ibu berapa bulan ke depan ya ya baik Pak terima kasih banyak Pak Lintar semoga berdapat dari Pak Lintar amin 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 jadi bukan berarti orang ibu datangin rumahnya nggak ngasih itu dia sombong bukan ya jadi ibu datang ke rumah banyak artis segala macem itu bukan berarti orang di sombong mungkin mereka itu privasi mereka jadi kalau ibu marah-marah itu mungkin bukan tempatnya tapi yang penting ibu tawakal banyak berdoa yakin sama Allah semoga bisa bantu anak ibu ya kami cuma jadi tangan-tangan dari Tuhan ya saya terlalu banyak atas pertolongan dan perhatiannya Pak maaf saya mengganggu privasi Bapak siap karena saya butuh saya kesini siap oke ini semoga amin semangasih Pak sehat ya ibu ya cepat sehat anaknya baru datang salah satu untuk bukti Pak nggak usah udah yang penting saya percayain sama ibu ibu amanah untuk saya beli obat bisa saya kirim kemana supaya ibu bapak bercer nggak usah saya semoga ibu amanah itu aja ya sehat sehat ya ibu ya amin 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 apapun yang terjadi semua tawakal sama Allah ya ibu baik Pak terima kasih semoga bisa beli oksigennya ya sekarang saya mau jalan beli terima kasih Pak terima kasih semuanya ibu 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 terima kasih terima kasih